Assalamualaikum ketemu lagi sama Akang dalam kisah Abu Nawas kali ini Akang akan bercerita tentang bagaimana sebuah tantangan dari Baginda Raja buat Abu Nawas untuk mengambil mutiara dari surga pada suatu hari Baginda Raja Harun Al-Rasid yakni Baginda yang sangat bijak dan penuh dengan kasih sayang mengumpulkan seluruh para menterinya di kerajaan wahai para menteri berkumpullah semuanya maka para menteri datang seluruhnya ke hadapan Baginda Raja Harun Al-Rasid para menteri bertanya ada apa Baginda Raja gerangan mengumpulkan kami secara mendadak dan tiba-tiba Baginda Raja Harun Al-Rasid menjawab begini para menteri sesungguhnya sesungguhnya saya berdiam saja di kerajaan ini merasa sangat tidak nyaman terhadap penduduk saya yang terkadang jarang saya sambangi dan jarang saya datang kepada mereka untuk bersilaturahmi kiranya kiranya adakah pendapat dari kalian bagaimana saya sebagai seorang raja di negeri ini bisa langsung bertemu dan ngobrol langsung agar saya tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan dari pemerintahan kita bersama selama ini di negeri tercinta kita ini menurut saya begini Baginda Raja sebaiknya tidak apa-apa kita berkunjung ke setiap wilayah dimana secara langsung kita duduk bersama mereka di sana agar kita tahu apa sih yang diinginkan oleh mereka bagus juga masukan itu ada lagi masukan dari yang lainnya ada lagi jawab satu menteri begini Baginda Raja kalau menurut saya mereka kalau didetangi oleh kita barang-barang satu tim ke bawah mereka bisa jadi memandang kita menghargai kita serta menghormati kita pada akhirnya apa yang mereka inginkan dan apa yang terjadi yang sesungguhnya pada mereka tidak mereka ungkapkan pada kita Baginda Raja ya betul juga itu bisa terjadi nah jadi dari dialog kita pada hari ini sebaiknya seperti apa ini ya kami sulit untuk memutuskan Baginda Raja sebaiknya bagaimana kalau kita panggil Abu Nawar saja Baginda Raja biasanya dia bisa menemukan cara trik untuk setiap permasalahan dan setiap situasi baik-baik kalau begitu suruh prajurit untuk memanggil dan menjemput Abu Nawas datang ke sini hari ini juga agar besok pagi saya sudah bisa berangkat menyambangi dan menemui penduduk di tiap-tiap wilayah baik Baginda Raja dipanggil oleh para menteri para pengawal 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 kumpul kumpul ada apa menteri madang kumpul madang ini ada tugas dari Baginda Raja penting sore ini harus kelar lu cari Abu Nawas pada ya bawa kekerajaan bilang sama Abu Nawas hari ini juga dia harus ketemu Baginda Raja ini sangat penting ya bilang sama dia ya buah huni dimakan kepiting perihal ini sangat penting baik-baik baik-baik para menteri ngomong-ngomong ngongkosnya gimana apa ya zaman sekarang kalau jalan naik hakim udah banyak grab udah banyak gojek masuk pada jalan ke hakim yaudah nih udah jalan jalan-jalan jalan lah prajurit ini mencari Abu Nawas Abu Nawas seorang yang sangat terkenal gampang dicarinya dari bocah sampai kakek-kakek kenal sama dia nah tibalah para prajurit ini menghadap kepada Abu Nawas Assalamualaikum Waalaikumsalam weh kalian prajurit ada apa tumbe nih siang-siang mentari begini nyariin gue begini Abu Nawas tadi kami dikumpulin di kerajaan sama bapak menteri menteri habis musawarah paripurna sama baginda raja nah hasil keputusannya adalah buah buni dimakan kepiting perihal ini sangat dari sangat penting itulah kami disuruh menjemput kamu Abu Nawas supaya sore ini juga menghadap baginda raja kerajaan Abu Nawas waduh kebenaran lagi kagak punya duit ayo kita berangkat ke kerajaan berangkatlah Abu Nawas bersama prajurit menuju istana kerajaan baginda raja harun al-rasi setelah sampai di kerajaan baginda raja melihat dari atas wah rupanya Abu Nawas sudah datang eh para pengawal yang di dalam di dapur siapkan makanan yang enak minuman yang segar buat Abu Nawas baik baginda makanan apa baginda ya pokoknya apa aja lah buat telur sapi telur ontak telur kuda dimasak ya iya baginda raja yang teristimewa keluarin ya baik baginda raja baginda raja turun ke lantai ruangan pertemuan di bawah sementara Abu Nawas sudah sampai disambutlah kedatangan Abu Nawas oleh baginda raja assalamualaikum baginda raja waalaikumsalam Abu Nawas silahkan silahkan duduk mau pilih kursi yang mana kamu yang kiri yang kanan yang tengah yang tinggi yang pendek yang sedang boleh silahkan bebaslah mau duduk dimana saja silahkan terima kasih baginda raja begini baginda raja ngemeng ngemeng ngomong ngomong ada apa ini baginda raja tentu mbak enan manggil saya begini Abu Nawas saya sudah bermusyawarah dengan para menteri bahwa saya ingin langsung bertemu dengan penduduk saya karena selama ini saya belum melihat fakta-fakta yang nyata keberadaan penduduk dalam kehidupan sehari-harinya apakah kepemimpinan kita di kerajaan ini di istana ini di negeri ini berdampak positif atau negatif bermanfaat atau mengandung madarat untuk penduduk kita untuk itu saya ingin langsung menyaksikan kehidupan sehari-hari mereka dengan fakta yang nyata Abu Nawas dan hasil musyawarah itu tidak menemukan jalan yang tepat menurut kamu bagaimana caranya Abu Nawas agar saya bisa bertemu dan menyaksikan langsung kehidupan penduduk di negeri ini tanpa harus mengetahui bahwa saya adalah seorang raja sehingga saya bebas luas untuk bisa berdialog bersama mereka dan merasakan kehidupan mereka sehari-hari ngomong-ngomong kayaknya harus minum dulu baginda ini ayo ya masa keluarin dulu dikeluarin makanan yang terenak minuman yang terenak udah minum Abu Nawas makan baru lancar ngomongnya waduh saya udah minum udah makan baginda langsung ketemu permasalahannya baginda begini saja baginda raja sebaiknya baginda raja menyamar jadi orang biasa baginda jangan pakai pakaian kerajaan tapi pakai pakaian biasa pakaian seorang pengelana bila perlu pakaian enggak bagus dibawa standar menengah kebawah seolah-olah baginda itu seorang pengelana sehingga mereka tidak mengenal baginda raja nah disanalah nanti baginda raja bisa berdialog langsung bersama penduduk bagaimana baginda raja waduh betul betul jenis otak kamu Abu Nawas baik 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 terima kasih banyak nah kalau begitu kamu saya kasih nih bonus ya bonus nih dikasih lah Abu Nawas bonus hari itu seribu dirhamu aduh memang Abu Nawas selalu jadi orang yang mujur ketemu raja dikasih ketemu raja dikasih waduh enak bener yaudah Abu Nawas saya ucapkan terima kasih banyak nanti setelah saya berkunjung ke masyarakat saya akan kembali panggil kamu ke istana ini untuk bersama-sama merumuskan hasil berusukan saya hasil kunjungan saya di masyarakat baik Baginda Raja terima kasih Baginda Raja ini bonusnya sering-sering begini Baginda pulanglah Abu Nawas sementara Baginda Raja mempersiapkan segala-galanya dia menyuruh menteri mencari baju yang sederhana yang disesuaikan pakaian tersebut dengan masyarakat penduduk biasa dan menyiapkan bekal yang ditaruh di tempat yang tersembunyi dan tersimpan untuk bekal sang raja kemudian sang raja di pagi hari berangkatlah memulai pengelanaannya wahai para menteri saya akan berangkat melihat penduduk di beberapa perkampungan dan wilayah maka sementara kalian menjaga kerajaan ini semoga semoga perjalanan saya lancar dan membawa hikmah serta petunjuk dari yang maha kuasa amin baginda raja baik saya berangkat dulu berangkatlah baginda raja harun al-rasi dalam keadaan kondisi menyamar menjadi seorang yang biasa seorang yang sederhana seolah-olah dia sedang berkelana kemudian di dalam perjalanan itu begitu sangat indah dia rasakan dalam aku berkelana tiada yang tahu lagu itu mah sampailah sang baginda raja kepada suatu tempat dimana dia menemui beberapa orang ibu-ibu yang sedang mengambil memilih beberapa macam pepohonan di pinggiran hutan pepohonan semak belokar lalu baginda raja menghampiri ibu-ibu tersebut permisi ibu-ibu oh ya pak mau kemana ada apa saya seorang pengelana saya ingin ke kampung sebelah sana apa di kampung sebelah sana ada penduduknya ibu-ibu ada ada pak disana ada banyak penduduknya boleh saya bertanya lagi ibu boleh pak ada apa ibu-ibu disini sedang apa ya kami sedang mengambil dan memilih dari bagian pepohonan semak pelukar ini kami pilih dan kami pilah pak untuk makan keluarga kami baginda harun al-rasid langsung terenyum hatinya betapa dia menyaksikan beberapa orang ibu-ibu memilih pepohonan di semak belukar dan di pinggiran hutan memilih pepohonan yang bisa dimakan dan mereka ambil untuk keluarganya kalau di kampung kita kira-kira apa ya senggang rebung lah kira-kira begitu anak pohon bambu diambil kemudian dibersihin dipakai makan padahal zaman modern maksudnya ini harun al-rasid menangis hatinya dia kembali bertanya ibu-ibu setiap hari kah seperti ini iya pak kami setiap hari seperti ini apakah suami ibu-ibu tidak ada pekerjaan suami kami semuanya bertani pak jadi dapat dirhamnya jarang dapat uangnya jarang ketika panen bagus bisa kami jual separuhnya ketika panennya gagal kami malah berhutang kepada seseorang yang membiayai pertanian kami begini ibu-ibu saya ada sedikit dirham bawalah dirham ini dan bagikanlah oleh ibu-ibu buat ibu-ibu dan keluarga serta buat tetangga ibu-ibu yang juga senasib bersama ibu-ibu mudah-mudahan ini bisa membantu ibu-ibu beberapa hari ke depan dan apabila pengelanaan saya nanti selesai saya berjanji akan kembali lewat ke kampung ini lagi mudah-mudahan ibu-ibu diberikan keluasan rezeki dan diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin terima kasih bapak terima kasih saya pamit dulu ibu-ibu memelanjutkan perjalanan baik bapak terima kasih raja harun al-rasid kembali melanjutkan perjalanan namun tanpa terasa berlinang air mata di pipinya karena merasa sangat sedih melihat penduduknya harus mencari makan kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan pepohonan-pepohonan yang dapat dimakan di pinggiran hutan sehingga beliau berniat bahwa satu saat nanti saya akan kembali ke kampung tersebut untuk membangun ekonomi kemasyarakatan untuk memajukan dan membangun mengembangkan potensi masyarakat penduduk yang ada di wilayah tersebut dari perjalanan berikutnya kemudian sampai lah sang raja baginda harun al-rasid memasuki kembali sebuah wilayah atau perkampungan kemudian disana dia melihat seorang kakek-kakek lanjut usia atau lansia seorang kakek-kakek yang sangat rentah tetapi beliau memikul beban karung yang sangat besar sehingga raja harun al-rasid menghampirinya dan turun dari kudanya bertanyalah baginda raja kepada kakek-kakek tersebut mau kemana oh saya mau menjual ini sesuatu yang saya bawa ke pasar oh kakek memang tidak ada anak ada anak cucu juga banyak tetapi ya karena memang semuanya sama lah posisinya pada kerja yang lain juga karena kebutuhan yang sangat tinggi kakek tinggal tinggal di rumah sudah seusia ini masih mau memikul barang sebesar ini alah begini saja pak namanya orang butuh saya mau banyak anak cucu ya siapa lagi kalau bukan saya kalau saya kagak kerja kagak ada makan nanti baginda raja harun menunjukkan kepala kemudian kembali dia mengelakkan nafas di dalam hatinya dia berkata betapa masyarakat saya ternyata banyak yang masih sangat kekurangan sudah seusia rentah dan lansia seperti ini mereka masih berjibaku untuk mencari makan karena anak-anaknya pun cucu-cucunya pun dalam keadaan kondisi lemah ekonomi kemudian raja harun halerasi bertanya lagi pak boleh saya bantu pak nanti membawa karung-karungnya gak usah pak gak usah maksudnya kita searahkan pak ini cukup besar karungnya pak berat pak biar saya bawa ya pak lebih sering hatu pak ah ini mah enteng kan ini karungnya sangat besar sekali pak pasti berat enteng kan isinya kapuk ya ternyata isinya kapuk baginda raja ketipeng yaudah dan baginda raja bertanya lagi oke apakah di kampung ini banyak yang seperti kakek waduh rata-rata begini den di kampung bapak mak tapi ngomong-ngomong adanya siapa ini saya mak pengelana mau ke kampung sembelah oh iya den rata-rata begini jadi kita apa baik dijual kalau jadi laku jadi duit jadi dirham buat matang sehari-hari den gak ada pekerjaan tetap kita mak baik pak baik pak kalau begitu saya terima kasih saya duluan akan melanjutkan perjalanan ini ada beberapa ribu dirham saya mohon nanti kakek bisa berbagi kepada keluarga anak-anak kemudian tetangga kakek yang senasib yang sama seperti kita mudah-mudahan ini bermanfaat satu waktu nanti saya tidak janji tetapi apabila yang kuasa menghendaki saya akan menemui kakek lagi di perkampungan ini waduh terima kasih banyak ini den ini mau bisa buat kami sekampung satu bulan den iya dibagikan saja ya kakek saya pamit dulu kakek mari kakek mari den makasih den ya makasih ya pak kembalilah baginda raja harun ar-rasid melanjutkan perjalanannya kemudian kembali dia meneteskan air mata yang kedua kalinya tanpa terasa mengalir dari pipinya hingga turun dan menetes ke bilah-bilah muka bulu kemudian raja harun ar-rasid memiliki niat yang mulia di dalam hatinya bahwa dirinya harus menjalankan atau membuat program untuk lansia bahwa dia satu saat akan mengadakan penghasilan pajak dan jakat dari masyarakat salah satunya adalah untuk membantu lansia petang sore tiba kemudian baginda harun ar-rasid menyambangi sebuah surau atau kalau bahasa sekarang musholah lah tempat sholat yang berada di pinggir kali kecil airnya mengalir jernih disanalah dia beristirahat kemudian tiba lah waktunya sholat asal baginda raja ikut berwudu dan sholat berjamaah di tempat tersebut zaman dulu kan kalau kita langgar di pinggir kali kecil musholah padahal kurang baik kalau disebut langgar kalau disebut musholah walaupun dibuatnya dari bambu dari panggung pada pokan kan tepat sholat sebut aja musholah jangan langgar kalau ada yang nanya kita modelnya mau kemana lu gue mau sholat sholat dimana sholat di langgar ya masa sholat di langgar itu bahasa bahasa du'wan kalau bahasa ini mas huraulah nah sholat berjamaah lah baginda harun al-rasid bersama masyarakat setempat dan masyarakat sempat gak tahu kalau itu raja biasa-biasa saja begitu imamullah akbar dia ikuti imamullah akbar setelah sholat selesai imam berdoa pada saat berdoa kemudian ada seorang yang mengamini doa tersebut percis di sebelahnya baginda raja kemudian orang tersebut melangis tersenduh-senduh meneteskan air mata setelah selesai berdoa kemudian baginda raja harun al-rasid bertanya pada orang tersebut pak kenapa bapak begitu sangat rusuh dalam berdoa sehingga sampai menangis meneteskan air mata apa kuncinya pak aduh pak saya tuh berdoa bukan karena rusuh nangis juga ini telur saya kecepet balek aduh saya kira rusuh ternyata nah kecepet balek telurnya jadi baginda raja raja sampai di dalam hatinya ya Allah ya Rabbi masyarakat saya begitu sangat rajin beribadah begitu sangat soleh begitu sangat beriman kepadamu sehingga mereka dalam keadaan kondisi tempat ibadah seperti ini pun tetap tepat waktu sholat berjamaah saya berjanji ya Allah untuk membangun tempat ibadah disini itulah pemerintah yang baik yang turut serta memperhatikan tempat-tempat ibadah sehingga kepemimpinannya menjadi sangat berkah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala harun al-rasid kemudian ikut serta mendengarkan tausiyah dari ustad imam di surau tersebut ustad itu memberikan tausiyah tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa telah akan mendapatkan balasan surga yang penuh kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala imam itu berkata wahai saudara-saudaraku seandainya kita saat ini meniti dan meningkatkan keimanan kita ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka satu saat kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selesai daripada tausiyah ada jemaah yang bertanya ustad apa di dalam surga itu kita harus terus bertakwa dan beriman ustad kata ustad percayalah bahwa Allah membalas orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan penuh kenikmatan disana sama halnya seperti kita melaksanakan kewajiban disini namun Allah sudah memberikan kebebasan kepada siapapun yang berada di surga sana untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada lagi jemaah yang nanya ustad disurga itu ada apa aja sih disurga itu banyak ada beda dari yang cantiknya lebih cantik dari wanita yang ada di dunia ini di dunia ini wanita yang paling cantik yang mana itu cuma seujung kukunya nanti dikasih sama kita ustad iya mau berapa aja dikasih 5 4 10 waduh enak banget ya ada lagi di maha yang bertanya ustad wala disurga itu ada perhiasan gak pak ustad banyak ada mutiara ada makota bahkan tempat kita makan aja bisa diciptakannya oleh Allah itu dari emas ya ceretnya gulasnya pirinya semuanya waduh wah bener-bener ya pak ustad harganya mahal kali ya pak ustad waduh itu harga mutiara di dalam surga satu saja sebutir sebesar ini kalau dibandingkan dengan dunia serta isinya maka dunia serta isinya tidak berharga sama sekali ini pak ginda langsung ngelungin waduh mampu bener ya satu mutiara kecil lebih berharga daripada dunia sama isinya kemudian ustad menutup tausiahnya saudara-saudaraku demikian tausiah kali ini nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan wah sudahlah tausiah itu ditutup kemudian baginda raja ikut bermusafah bersalaman bersama dengan jemaah di surau tersebut kemudian baginda raja kembali meneruskan perjalanan sambil keliling kampung berputar arah karena hari sudah petang dia segera kembali ke kerajaan kembalilah baginda raja ke kerajaan dan sesampainya di kerajaan disambut oleh para menteri baginda raja tiba baginda raja tiba disambut baginda raja kemudian baginda raja beralih kembali pakaian setelah rapi tali mandi dan sebagainya dia kembali mengumpulkan para menteri para menteri kumpul kembali saya telah melakukan perjalanan dan ternyata banyak hal yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita kita harus mengkaji pemberdayaan tentang seorang perempuan kemudian kita harus memberikan santunan uang kerahiman untuk para lansia kemudian juga kita harus memberikan bantuan untuk para alim ulama dan ustaz yang selalu mengajak masyarakat ke dalam keimanan serta memperbesar memperluas agama di masyarakat dan kita harus juga memikirkan tempat-tempat ibadah yang berada di wilayah kita banyak hal pekerjaan dan program yang harus kita pikirkan bersama namun ada satu hal rahasia yang saya juga tidak mungkin bisa menyampaikan kepada kalian karena saya yakin kalian tidak akan mampu bisa untuk menjawab dan saya yakin Abu Nawalas lah yang akan bisa mencarikan solusi ini dan kalau ini didapat maka dunia dan isinya tidak ada apa-apanya buat kerajaan kita sekarang malam ini juga Abu Nawal cari dan ajak ke istana apabila dia minta sesuatu katakan saya baginda raja harun akan memberikan dia hadiah yang tokje para prajurit diutus oleh baginda raja untuk menemui Abu Nawas dicari lagi ini Abu Nawas malam malam lagi jangan kayak nyari barong teplak ketetuk ya zaman dulu kan belum ada lampu barobo jaman sekarang mayen lah sudah serba ada lampu dicari Abu Nawas ketemu langsung dibawa ke kerajaan malam itu juga langsung setelah sampai di kerajaan disambut oleh baginda raja harun selamat datang abun awas woy baginda sudah kembali baginda dari pokok anak sudah dan saya kembali sudah bermusyawarah bersama para menteri ampun ada satu hal yang saya yakin para menteri saya tidak akan bisa menjawab dan mencarikan solusinya dan saya punya keyakinan bahwa kamu lah abun awas akan bisa mencarikan solusi dari pertanyaan dan keinginan saya karena keinginan saya ini bukan semata-mata untuk diri saya tapi untuk seluruh penduduk dan masyarakat di negeri ini apabila keinginan saya terwujud dan sesuatu yang saya maksudkan ini bisa kita dapatkan seluruh dunia dan isinya bisa kita beli buat tulah baginda raja iya tapi kamu harus mengolah pikiran kamu agar bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu apaan tubak dinda raja bisa semahal dunia sama isinya begini abun awas saya dari perjalanan itu telah mendapatkan satu petunjuk bahwa di dalam surga itu ada yang namanya mutiara nah satu mutiara itu lebih berharga dari dunia sama isinya lah kalau bisa kita dapetin kan sedia atras semua negeri kita sama penduduknya saya kepingin kamu berpikir nih sejenak bagaimana kita bisa mengambil mutiara di surga itu abun abun awas waduh bagaimana baginda raja begini amat kepengennya ya karena gengsi ini gengsi abun abun awas selalu ada pertanyaan dari baginda raja selalu ada solusi jalan keluarnya dari abun awas nah gengsi dia kok kamu ngelamun seperti itu abun awas enggak baginda raja agak bagaimana abun awas kamu bisa enggak mencari solusi bisa baginda raja bisa yang penting mas ayah makan dulu minum dulu terus ada hadiahnya baginda raja ada plastik bonus super ini yang penting kamu harus bisa menemukan rumus bagaimana caranya bisa mengambil itu tiara ya baginda raja makan abun awas minum yang mantep bolak balik dia mendar mandi tidak diganggu supaya musuh waduh udah keluar melihat bulan melihat bintang duduk termenung ini baginda ada ada saya kenangan lagi udah begitu lagi termenung dia melihat ayam mati di halaman kerajaan ayam mati waduh kalau orang ke surga itu bisa karena nunggu kiamat datang bisa karena pintu kematian nah ketemu larilah abun awas ke dalam pelajaran buah ginda raja buah ginda raja itu buah ginda raja langsung kenapa abun awas kenapa ketemu solusinya ada jalannya ada baginda raja ada waduh mantap ini baginda raja ternyata kita yang pekasono itu harus melalui beberapa pintu baginda raja gimana pintu apa nah ini baginda raja kalau yang dua pintu saya sanggup baginda raja karena itu nanti urusannya ada yang satu pintu yang saya tidak sanggup untuk memasukinya ah begini saja sudah lah ceritakan dulu pintu-pintu itu kalau kamu tidak sanggup biar saya yang masuk nanti abun awas baiklah baginda raja yang pertama itu kan ada pintu akhirat baginda raja kalau kiamat nanti datang akhirat datang nah otomatis yang beriman dan berkakwa bisa masuk surga kayak kita mudah-mudahan di surga bisa kita ambil tapi kan pintu itu lama kapan tahu datangnya kedua pintu alam barjah orang mati yang beriman yang bertakwa bisa jadi ruhnya sudah di surga diizinkan oleh Allah sampai ke sana ada lagi yang satu pintu lagi ini baginda raja untuk sampai ke sana itu dan saya yang satu pintu ini kagak ini baginda raja kagak sanggup saya masuk karena ini berkaitan dengan kita semua makhluk hidup yaudah biar kalau kamu gak sanggup memasuki pintu yang satu biar saya yang masuk kan saya bilang begitu dari tadi ayo katakan apa pintu begini baginda raja bonusnya tuh pengawal ambil menteri ambil bonus berapa baginda raja 3000 dirham wah asih abunawas raja 3000 dirham waduh dapet lagi nah sekarang abunawas cepat katakan pintu apa saya harus masuk ke pintu apa itu buat nyampe ke sana ini abunawas sambil lari di jauh mohon maaf baginda raja itu pintu kematian dapet bonus baginda raja langsung aduh tapi mau disalahin bagaimana ya emang pintu kematian baru masuk ke alam baru masuk ke alam akhir baru kalau kita masuk ke surga ketemulah muhtiar itu bisa aduh bisa abunawas baginda raja langsung tau namanya kematian kita kagak tau ya bisa jadi saya belakangan situ-situ duluan atau sebaliknya situ-situ duluan saya belakangan selamat 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 Terima kasih.